Cucu haram. Cucu haram. Si Feng adalah cucu tidak sah pemimpin klan. Itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Jelas saja, banyak orang tidak percaya bahwa si Feng adalah cucu tidak sah pemimpin klan. Kemudian, seseorang merendahkan suaranya dan berkata, tapi pikirkan baik-baik. Jika si Feng bukan cucu haram pemimpin klan, mengapa pemimpin klan melindunginya? Semua orang tahu bahwa ketua klan hanya memiliki satu cucu yang berharga, Tuan Muda Dugu. Selama ini, ketua klan memanjakan Tuan Muda Dugu. Namun, ketua klan memilih untuk melindungi si Feng setelah konflik antara Tuan Muda Dugu dan si Feng. Hehehe. Ini, ini berarti bahwa si Feng mungkin benar-benar cucu tidak sah dari Patriark Tua di dunia luar. Dan pemimpin klan merasa bersalah setelah mengenalinya, jadi dia memilih untuk melindunginya. Ini, ini, dari apa yang kau katakan, sepertinya itu masuk akal. Apakah kamu tidak takut mati? Si Feng bertanya dengan dingin sambil menatap ke enam pemuda di depannya. Si Feng teringat kembali pada identitas ke enam pemuda itu. Ia teringat bahwa pemuda yang memimpin mereka adalah cucu Dugu Xingyun, jadi ia menahan niat membunuhnya. Bukan karena si Feng tidak berani membunuh Dugu Xingyun atau karena si Feng takut padanya, tetapi karena dia membutuhkan bantuan ketua klan untuk meninggalkan tempat ini. Tidak takut mati. Hem, Dugu Longlin mendengus dingin saat mendengar kata-kata si Feng. Kemudian, dia berjalan menuju si Feng selangkah demi selangkah dan berkata dengan dingin. Aku mengakuinya. Malam itu, kami meremehkanmu dan meremehkanmu. Kami pikir busur harimau putih Fatihu akan mampu mengalahkanmu. Tapi kami tidak menyangka kau adalah seekor binatang buas, bukannya seekor harimau. Pada akhirnya, saya menderita penghinaan yang tak terlupakan. Pemandangan malam itu terus terputar dalam pikiranku setiap hari dan setiap malam. Setiap kali muncul kembali, yang kuinginkan hanyalah mencabik-cabikmu sepotong demi sepotong dan membuatmu melolong kesakitan di tanganku. Aku diam-diam bersumpah bahwa dalam kehidupan ini, aku pasti akan mengulitimu hidup-hidup. Aku tidak tahu ramuan ajaib apa yang kau berikan pada kakekku, tetapi dia tidak membunuhmu dengan lonceng ilahi kaisar langit. Tetapi hanya karena kakekku tidak membiarkanmu pergi bukan berarti aku bisa melakukannya. Karena aku berani menemukanmu kali ini, aku tentu punya cara untuk menghadapimu. Malam ini, kau akan dikutuk selamanya. Malam ini, kau akan dikutuk selamanya. Kata-kata terakhir Dugu Longlin bergema di seluruh wilayah manusia. Entah mengapa, semua orang merasakan hawa dingin menjalar di bulu kuduk mereka ketika mendengar kalimat terakhir Dugu Longlin. Saat ini, Dugu Longlin masih berjalan bersama lima pemuda lainnya. Mereka berada kurang dari 10 meter dari Sifeng. Setelah mendengar kata-kata Dugu Longlin, Sifeng mencibir dan berteriak, Bagus. Kata, baiklah, bergema di wilayah klan manusia dan memasuki telinga semua orang. Bagus. Apa arti, baik? Eh, aku tidak tahu. Saya tidak tahu apa yang akan dilakukan Sifeng. Tapi dilihat dari sikapnya, dia tampaknya tidak takut pada Tuan Muda Dugu. Dia akan melawan Tuan Muda Dugu dan lima pemuda lainnya. Dengan bakat Sifeng, dia seharusnya bisa mengalahkan mereka sendirian. Namun, karena Tuan Muda Dugu telah menemukannya malam ini, mereka pasti punya cara untuk menghadapinya. Ya, saya juga khawatir tentang itu. Saya khawatir Sifeng tidak akan bisa lolos semalam ini. Pada saat ini, sebuah paku hitam sepanjang 20 cm muncul di tangan kanan Dugu Longlin. Itu adalah paku hitam pekat berbentuk aneh. Ada tanda-tanda kecil pada kuku itu, dan tanda-tanda itu memancarkan aura jahat dan meresahkan. Begitu duri-duri itu muncul, hembusan angin dingin langsung bertiup di sekitar mereka berenam. Samar-samar, jeritan menyedihkan dari para hantu kunos akan bergema di seluruh dunia. Pada saat ini, bahkan Dugu Longlin dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil. Wajah mereka dipenuhi ketakutan saat mereka melihat paku panjang di tangan mereka. Ini. Ini. Mungkinkah ini. Semua orang melihat paku hitam pekat di tangan Dugu Longlin dan teringat akan legenda kuno yang mengerikan itu. Ekspresi mereka berubah drastis saat melihat pemandangan dalam legenda kuno itu. Keterkejutan yang luar biasa tampak di wajah mereka. Ini. Setan kuno. Kukus setan. Kukus setan kuno. Tiba-tiba, serangkaian teriakan ngeri terdengar di wilayah manusia, gelombang demi gelombang. Paku iblis diabolik kuno sungguh tak biasa. Itu benar. Itu persis sama dengan senjata iblis legendaris. Bukankah paku iblis kuno disegel di tanah terlarang kuno oleh suku manusia ribuan tahun yang lalu? Bagaimana mungkin benda itu ada di tangan Tuhan Mudadugu? Ini sulit. Mungkinkah? Mungkinkah mereka telah memasuki tanah terlarang kuno? Ya Tuhan. Beraninya mereka memasuki tanah terlarang kuno. Ini melanggar peraturan klan. Meskipun Tuhan Mudadugu adalah cucu dari ketua klan, dan para pemuda ini berasal dari keluarga terpandang, mereka tidak dapat melanggar aturan. Hehehe. 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 Pada saat ini, Dugu Longlin, yang memegang paku iblis kuno, dipenuhi dengan aura hitam jahat. Seolah-olah dia telah dirasuki iblis. Kemudian, dia mengeluarkan serangkaian tawa aneh dan jahat. Bahkan kelima pemuda yang berjalan di sampingnya menyadari ada sesuatu yang salah dengan Dugu Longlin saat ini. Kuku iblis kuno memang dicuri oleh mereka berenam ketika mereka menyelinap ke tanah terlarang kuno. Mereka berenam tumbuh di wilayah manusia dan secara alami mengetahui legenda kuku iblis kuno. Oleh karena itu, mereka sangat waspada terhadap kuku iblis kuno. Ada beberapa kali mereka berpikir untuk melepaskannya dan memikirkan cara lain untuk memasang kembali paku setan kuno. Paku iblis kuno disegel dalam kotak hitam kuno dan misterius. Ada delapan jimat kuno di dalamnya, jadi mereka tidak berani bertindak gegabuh. Namun, ketika Dugu Longlin melihat si Feng, dia tidak bisa tinggal diam. Dia menguatkan hatinya dan mengeluarkan paku iblis kuno dari kotak hitam dan memegangnya di tangannya. Pada saat ini, semua orang merasakan ada sesuatu yang salah. Tuan Muda Long, bangun. Jangan biarkan kuku iblis kuno mengacaukan pikiranmu. Melihat Dugu Longlin dalam keadaan seperti itu, salah satu pemuda berteriak padanya. Ya, Tuan Muda Long, bangun. Kata orang lainnya. Huh, sudah kubilang jangan sentuh kuku iblis kuno, tapi kalian tidak mendengarkan. Ku rasa Tuan Muda Long sedang tersihir sekarang. Tuan Muda Long, bangun. Salah satu pemuda yang menentang pencurian paku iblis kuno untuk berhadapan dengan si Feng langsung mengeluh saat melihat kondisi Dugu Longlin yang tidak normal. 1662 Ah, haha, hahaha, hehehe, Dugu Longlin meraung ke langit, diikuti oleh ledakan tawa yang meriah. Pada saat itu, aura Dugu Longlin berubah drastis. Jubah dan rambutnya menari liar tertiup angin. Angin dingin itu menjadi sangat kencang. Kelima pemuda yang mengikuti Dugu Longlin tertiup angin dingin itu. Tuan Muda Longlin. Tuan Muda Longlin. Tuan Muda Longlin. Pada saat itu, kelima pemuda itu menyadari betapa seriusnya situasi tersebut. Sambil mundur, mereka berteriak kepada Dugu Longlin. Hahaha, hahaha, namun, Dugu Longlin mengabaikan mereka dan terus tertawa. Pada saat itu, dia tampak sudah gila. Ki iblis kegelapan di sekelilingnya menjadi semakin padat. Wajahnya berubah hitam dan dia tampak semakin jahat. Tuan Muda Dugu. Pikiran Tuan Muda Dugu telah dikacaukan oleh paku iblis kuno. Cepat, semuanya, hentikan dia. Jika tidak, akibatnya tidak akan terbayangkan. Ya itu betul. Ayo kita lakukan yang terbaik untuk menghentikan Tuan Muda Dugu dan menyegel paku iblis kuno. Hentikan dia. Mengingat aura Tuan Muda Dugu, aku tidak akan berani menghentikannya. Benda di tanganmu itu adalah benda jahat dari legenda kuno, paku iblis kuno yang celaka. Kuku iblis kuno telah melihat cahaya matahari lagi. Dengan penjara langit dan bumi, tidak akan ada kedamaian. Mundur. Seseorang berteriak untuk menghentikan Dugu Longlin. Namun, pada saat itu, tidak ada seorang pun yang melangkah maju. Sebaliknya, mereka menjaga jarak dari Dugu Longlin untuk menghindari cedera. Ki iblis yang sangat padat. Pada saat itu, tatapan Sifeng tertuju pada Dugu Longlin. Tepatnya, dia sedang melihat kuku iblis kuno di tangan Dugu Longlin. Sifeng merasakan adanya bahaya saat ia melihat paku iblis kuno. He he, Sifeng, Sifeng. Malam ini, aku akan mencabik-cabikmu. He he he. Dugu Longlin terkekeh dan berkata pada Sifeng, Dugu Longlin berada dalam kondisi yang aneh. Seolah-olah dia telah disihir oleh kuku iblis kuno dan telah berubah menjadi orang lain. Namun, dia juga merasa seperti masih menjadi dirinya sendiri karena dia mengenali musuhnya. Setelah mengatakan itu, Dugu Longlin berjalan menuju Sifeng. Pada saat ini, aura Dugu Longlin semakin kuat di setiap langkah yang diambilnya. Itu membuat Sifeng merasa lebih berbahaya. Paku iblis-iblis, Sifeng membuka mulutnya sedikit dan menggumamkan kata-kata yang sama seperti yang diucapkan orang lain sebelumnya. Ekspresi ketakutan muncul di wajahnya. Sudah waktunya, kata Sifeng lembut. Tubuhnya sedikit gemetar. He he, GKK, mari kita cicipi kuku iblis kuno. He he, Dugu Longlin, yang telah berubah menjadi iblis, berjarak kurang dari 3 meter dari Sifeng. Tubuh Dugu Longlin berkelebat saat ia menyerang ke depan dengan kecepatan yang sangat cepat. Kuku iblis kuno di tangannya dipenuhi kabut iblis saat menembus jantung Sifeng. Mengaum, samar-samar, Sifeng bisa melihat iblis yang gigi berdiri di depannya. Ki iblis memenuhi langit, dan suara gemuruh yang memekakan telinga mengguncang surga. Iblis itu memegang paku iblis kuno berwarna hitam pekat, dan melesat ke arah Sifeng. Seolah-olah kuku iblis kuno akan menghancurkan segalanya di dunia. Apakah ini kekuatan iblis dari kuku iblis kuno? Ha, pada saat ini, suara gemuruh terdengar dari mulut Sifeng. Pada saat yang sama, ledakan, raungan dahsyat bergema di langit dan bumi saat guntur iblis kegelapan yang dahsyat meledak dari tubuh Sifeng dan menyerbu ke arah Dugu Longlin, yang tengah menyerbu ke arah Sifeng dengan kuku iblis-iblis kuno. Namun, dimanapun Dugu Longlin lewat, guntur iblis kegelapan hancur dalam sekejap. Bahkan seorang ahli alam demigod bintang delapan harus menghindari Dark Demonic Thunder milik Sifeng, tetapi Dugu Longlin menghancurkannya dalam sekejap. Ancient Demon Demonic Nel memang mengerikan. Dugu Longlin berada dekat dengan Sifeng. Wajahnya berseri-seri dengan cahaya bintang saat ia memperlihatkan ekspresi yang ganas. Kuku iblis kuno hendak menusuk jantung Sifeng. Ha, pada saat ini, Sifeng mendengus marah. Sifeng tampaknya tidak berniat menghalangi serangan itu. Dia hanya mengepalkan tangannya dan berkata dengan dingin, Kuku iblis kuno. Dengan tubuh fisik Ben Sao, tidak masalah bahkan jika kamu menusuknya sekali. Bahkan guntur iblis kegelapan tidak dapat menghancurkan Ben Sao, apalagi kuku bodohmu. Begitu Sifeng selesai berbicara, kuku iblis kuno menusuk jantung Sifeng, menembus baju besi hitam Sifeng, dan langsung masuk ke dagingnya. He he, kekekekekekeke, teriak Dugu Longlin yang menyeramkan itu kembali terdengar. Ah, pada saat ini, Sifeng mengeluarkan raungan yang ganas. Tangan kanan Sifeng melengkung menjadi cakar dan meraih jantung Dugu Longlin. He he, apakah kau pikir kau bisa menembus tubuh iblisku? Dugu Longlin bahkan tidak bergerak ketika dia melihat cakar Sifeng datang ke arahnya. Seolah-olah dia membiarkan Sifeng mencengkramnya. Namun, aura jahat di tubuhnya berkumpul menuju jantungnya. Aduh! Namun, pada saat ini, senyum sinis Dugu Longlin tiba-tiba berubah. Cakar Sifeng telah menembus dadanya dan menembus tubuhnya hingga mencapai jantungnya. Bagaimana, bagaimana, bagaimana ini mungkin? Meskipun tubuh ini terlalu lemah, itu seharusnya lebih dari cukup untuk memblokir seranganmu dengan kekuatan kuku iblis kuno. Kau tidak bisa menghalangi kekuatan Ben Sao. Sifeng berkata dengan arogan ketika mendengar kata-kata Dugu Longlin. Kemudian, dia berkata dengan dingin, kuku iblis kuno. Kau sampah. Jika Ben Sao ingin membunuhmu, itu semudah membunuh seekor anjing. Berani sekali kau. Dugu Longlin meraung ketika mendengar kata-kata Sifeng. Tangan kanannya, yang memegang kuku iblis kuno, bergetar hebat saat dia menyalurkan lebih banyak energi iblis untuk membunuh Sifeng. Aura iblis menyelimuti tubuh Sifeng dalam sekejap. Mati, matilah demi aku. Bajingan Sifeng, kau akan mati hari ini. Hahaha, hahaha. Dugu Longlin tertawa saat melihat aura iblis di hadapannya. Pada saat ini, dia tampaknya tidak peduli dengan cakar kanan yang telah menembus jantungnya. Perhatiannya terfokus pada apa yang terjadi di depannya. Dia tidak menyadari bahwa pusaran hitam besar telah muncul di langit di atas wilayah manusia. Petir hitam mengamuk di pusaran hitam itu. Ledakan, ledakan. 1663. Angin menderu dan guntur menggelegar. Pusaran hitam. Petir gelap. Apa itu? Mengapa ia muncul di langit di atas wilayah kita? Apa yang sedang terjadi? Orang-orang yang bersembunyi jauh dari Sifeng dan Dugu Longlin telah memperhatikan pusaran hitam dan angin menderu. Pusaran hitam. Petir gelap. Jangan. Tidakkah Anda pikir petir gelap itu terlihat familiar? Petir hitam yang keluar dari tubuh Sifeng tadi adalah petir hitam yang keluar dari pusaran hitam. Ah. Itu. Itu berarti. Petir yang muncul di langit di atas kita. Petir malapetaka. Aku ingat sekarang. Saat aku mengikuti pemimpin klan ke wilayah suku Devoring Blood. Pusaran hitam ini sama persis dengan yang kita lihat. Hanya saja pusaran hitam itu melepaskan petir bencana kegelapan saat itu. Itu. Itu berarti. Sifeng akan mengalami kesengsaraan malapetaka lagi. Menjalani. Menjalani malapetaka kesengsaraan. Baru 20 hari sejak bencana kesengsaraan terakhirnya. Bagaimana dia bisa mengalaminya lagi secepat ini? Itu. Akibat munculnya pusaran hitam di langit di atas wilayah manusia, orang-orang berseru kaget. Pada saat itu semakin banyak orang yang berkumpul menuju tempat itu. Ledakan. Kilatan petir iblis berkumpul di langit, membentuk sambaran petir hitam yang besar dan ganas. Kemudian, dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia, sambaran petir itu turun dengan ganas ke bawah. Mundur. Mundur. Semuanya. Mundur. Mundur. Melihat petir iblis turun, gelombang seruan kaget terus-menerus keluar dari mulut orang-orang. Orang-orang yang telah mundur jauh mulai mundur lagi. Mereka tidak berminat untuk menyaksikan pertempuran antara Sifeng dan Dugu Longlin. Tuan Muda. Tuan Muda Long. Kelima pemuda itu berteriak pada Dugu Longlin dengan panik. Sejak mereka merasakan kelainan Dugu Longlin dan tertiup angin kencang, mereka berlima tidak berani mendekati Dugu Longlin. Mereka bukan saja tidak mendekatinya, tetapi mereka juga menjauhinya. Mereka telah waspada terhadap kuku iblis-iblis kuno sejak awal. Petir hitam yang mengamuk akan segera tiba. Ayo mundur. Kalau tidak, kita pasti akan jatuh ke dalam kutukan abadi. Sementara itu, seorang pemuda berbicara dengan suara rendah. Tapi, tapi, Tuan Muda Long masih di sana. Kata pemuda lain dengan cemas. Saya tidak peduli lagi. Ayo mundur. Bahkan jika kita menyeberang, kita tidak akan bisa menarik Tuan Muda Long kembali. Sekarang, dia mungkin bukan Tuan Muda Long lagi. Kata Fatihu saat ini. Tuan Muda Hu benar. Kinning berkata, lagi pula, Tuan Muda Long memiliki kuku iblis kuno. Kuku itu mungkin bisa melindunginya. Jika kita tidak pergi sekarang, kita akan berubah menjadi abu. Pergi. Pergi. Mendesah. Segera setelah itu, kelima pemuda itu tergesa-gesa bergerak dan terbang mundur lagi. Pada saat ini, seseorang menghela nafas dalam-dalam di dalam hatinya. Huh. Si Feng ini, mengapa kita memprovokasi dia tanpa alasan. Saya benar-benar dalam kondisi yang menyedihkan. Ini. Ini. Pada saat ini, bahkan Dugu Longlin yang ganas mengangkat kepalanya untuk melihat kilat hitam raksasa yang turun dari langit. Wajahnya langsung dipenuhi dengan keterkejutan dan matanya terbuka lebar. Dugu Longlin merasakan kekuatan yang sangat dahsyat dan merusak dari petir hitam tersebut. Meskipun Dugu Longlin tampak linglung saat ini, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya. Lari. Begitu pikiran itu muncul di benaknya, Dugu Longlin ingin lari secepat yang dia bisa. Namun, ekspresi yang lebih terkejut muncul di wajahnya. Pada saat berikutnya, ekspresi terkejut itu berubah menjadi ganas saat dia meraum di depan. Lepaskan saya, binatang, kau binatang kecil. Lepaskan saya, jika kau ingin mati, pergilah dan matilah sendiri. Pada saat ini, tubuh Dugu Longlin dicengkram oleh tangan kanan Sifeng yang telah menembus dadanya. Kuku iblis kuno yang telah menembus jantung Sifeng ditahan oleh tangan kiri Sifeng dengan sekuat tenaga. Dia tidak bisa mencabutnya. Ah! Melihat petir hitam raksasa itu akan menyerang, Dugu Longlin mengeluarkan raungan marah lagi. Pada saat ini, wajahnya berubah karena ekspresinya yang ganas. Berangkat! Berangkat! Ah! Tubuh Dugu Longlin bergetar hebat saat ia terus menyalurkan kekuatan kuku iblis kuno. Aliran darah hitam merembes keluar dari sudut mulutnya. Meski begitu, Sifeng, yang berada di dalam kabut iblis, tidak melepaskan paku itu. Suara dingin terdengar dari kabut iblis. Petir ini disebut petir hitam penghancur. Sekarang setelah kamu menjadi iblis, kamu dapat merasakannya. Dibandingkan dengan Dugu Longlin, suara Sifeng jauh lebih tenang dan santai. Dia telah menahan petir hitam kehancuran dari bintang 5 hingga bintang 6, apalagi seorang demigod bintang 2 yang telah melangkah ke Samsung. Ah! Tidak! Mengikuti raungan Dugu Longlin yang tak mau menyerah, petir iblis kegelapan menyambar dan melahap tubuhnya dan Sifeng. Ledakan! 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 Begitu! Begitu kuat! Apakah ini petir kesengsaraan langit dan bumi? Sungguh dahsyat! Jika aku mendekatinya, aku akan berubah menjadi abu. Untungnya, kami berlari cukup cepat. Meskipun seseorang telah berlari sangat jauh, dia masih dapat merasakan petir liar yang gelap di kejauhan dan berkata dengan rasa takut yang masih ada. Bisakah Sifeng dan Tuan Mudadugu bertahan dari kesengsaraan petir seperti itu? Sifeng selamat dari kesengsaraan petir di wilayah suku darah pemakan malam itu. Tapi Tuan Mudadugu... Ya, Tuan Mudadugu adalah satu-satunya cucu dari pemimpin klan. Jika sesuatu terjadi padanya, pada titik ini, banyak orang menyadari sesuatu. Apa? Apa yang sedang terjadi? Sekitar 100 mil di bawah wilayah klan manusia, ada puluhan pria parubaya yang bermandikan cahaya kemasan. Sosok mereka melesat dengan cepat. Pada saat ini, mereka merasakan fluktuasi hebat di atas mereka. Tiba-tiba, seseorang berteriak kaget. Itu datang dari wilayah kita. Mungkinkah makhluk non-manusia itu menyerang wilayah kita saat kita sedang jauh dari wilayah kita? Setelah itu, orang lain berseru dengan keras. Itu tidak mungkin. Sekarang pertempuran bakat surgawi sudah dekat. Sudah ada gencatan senjata sejak zaman dahulu. Tidak ada suku yang berani melanggarnya. Kalau tidak, mereka akan diserang oleh semua suku. Sejak zaman dahulu, semua suku tahu bahwa kita memiliki lonceng ilahi kaisar surgawi, tetapi tidak ada yang berani menyerang wilayah kita. Petir. Itulah kekuatan petir. Pada saat ini, Dugu Sing Yun yang selama ini terdiam, merasakan fluktuasi yang datang dari atas dan tiba-tiba berbicara dengan suara yang dalam. Kemudian, ekspresi Dugu Sing Yun berubah drastis. Dia berteriak, itu Si Feng. Dia, dia sedang melintasi kesengsaraan surgawi di wilayah kita. Si Feng. Si Feng sedang melewati kesengsaraan surgawi. 1664. Pada saat ini, Dugu Sing Yun mengaktifkan artefak ilahi, lonceng kaisar surgawi, dengan seluruh kekuatannya. Dengan kecepatan penuh lonceng kaisar surgawi, hanya butuh beberapa saat bagi Dugu Sing Yun dan tokoh-tokoh penting klan manusia untuk kembali ke wilayah klan manusia. Kemudian, mereka melihat kilat gelap yang dahsyat menghubungkan langit dan gunung pedang di wilayah mereka. Melihat kilat hitam pekat yang sangat besar itu lagi, meski kilat hitam pekat yang sangat besar itu tidak sekuat yang pernah mereka lihat di wilayah klan darah pemakan, bahkan Dugu Sing Yun, yang memiliki lonceng ilahi kaisar surgawi, menampakkan ekspresi ketakutan. Itu petir kesengsaraan milik Si Feng. Kata seseorang di antara kerumunan. Ada beberapa orang di sini yang pernah melihat petir kesengsaraan saat mereka mengikuti Dugu Sing Yun ke wilayah klan darah pemakan. Oleh karena itu, mereka langsung mengenalinya. Akan tetapi, orang dapat mendengar dengan jelas kemarahan dalam suaranya. Bukan hanya dia saja, wajah semua orang juga menjadi gelap. Tidak ada keraguan tentang kekuatan penghancur petir kesengsaraan yang ganas. Namun, Si Feng telah memulai petir kesengsaraan di wilayah mereka. Bangunan di area itu tidak dapat diselamatkan. Terlebih lagi, jika Si Feng memulai petir kesengsaraan di sana tanpa peringatan, akan ada korban di antara anggota klan mereka. Si Feng tidak tahu apa yang baik untuknya. Seseorang berkata dengan marah, jika bukan karena kita, dia pasti sudah mati di wilayah klan darah pemakan. Terakhir kali, dia mempermalukan junior kita di pavilion sembilan bintang. Kali ini, dia akan mengalami petir kesengsaraan di wilayah kita. Tepat saat orang itu selesai bicara, seorang pria setengah bayah yang kekar berkata dengan marah, rumah besarku ada di sana. Saya khawatir itu telah dihancurkan oleh petir kesengsaraan. Ini, Si Feng terkutuk ini, semoga keluargaku selamat. Setelah berkata demikian, lelaki paru bayah itu menoleh ke arah Dugu Sing Yun. Ia mengepalkan tinjunya dan berteriak, Patriark, orang ini benar-benar tidak bermoral. Kali ini, kita harus menghukumnya dengan keras. Ya, orang ini harus dihukum berat. Kalau tidak, kita tidak tahu apa yang akan dilakukannya di masa mendatang. Lalu, yang lainnya berkata dengan marah. Si Feng. Pada saat ini, Dugu Sing Yun menatap petir iblis kegelapan di wilayahnya dengan ekspresi jelek. Namun, dia masih ragu-ragu di dalam hatinya. Dia masih memikirkan tentang pertempuran keajaiban yang akan datang, tentang cucunya Dugu Long Lin, dan tentang air ilahi dingin surgawi di kolam ilahi. Patriark, kali ini kita tidak bisa membiarkan bocah itu lolos begitu saja. Ya, kita tidak bisa membiarkan dia pergi begitu saja. Mendengar kata-kata marah ini, Dugu Sing Yun masih tidak berbicara. Setelah beberapa saat, semua orang mendengar Dugu Sing Yun berkata dengan suara yang dalam, ikuti aku dan lihatlah. Setelah berkata demikian, seberkas cahaya kemasan memancar dari tubuh Dugu Sing Yun dan langsung menyelimuti sekumpulan orang itu. Saat cahaya kemasan itu jatuh, sekelompok orang itu sudah menghilang tanpa jejak. Mereka sudah menghilang ke dalam kegelapan. Pada saat ini, petir iblis kegelapan yang turun dari langit menjadi semakin ganas. Ledakan-ledakan-ledakan, 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 antara langit dan bumi, serangkaian suara ledakan bergema, dan bumi berguncang. Semua orang di wilayah manusia masih menatap petir iblis kegelapan yang mengamuk. Pada saat ini, cahaya kemasan bersinar di depan kerumunan. Ketika cahaya kemasan itu jatuh, semua orang berseru, Patriark, Patriark dan para tetua telah kembali. Patriark kembali. Kepala keluarga. Kepala keluarga. Kakek Patriark, kau akhirnya kembali. Suara ini meratap. Dugu Sing Yun segera mengenali pemilik suara ini dan bergumam pada dirinya sendiri, Fatih Hu dari keluarga Hu. Setelah mendengar suara Fatih Hu, Dugu Sing Yun mendapat firasat buruk. Kemudian, dia menoleh dan melihat ke arah suara itu. Tak lama kemudian, Dugu Sing Yun melihat Fatih Hu, Kin Ning, dan empat pemuda lainnya. Hanya cucunya, Dugu Long Lin, yang tidak terlihat. Pada saat ini, hati Dugu Sing Yun bergetar. Cucunya, Dugu Long Lin, sering bergaul dengan kelima orang ini. Mereka ada di sini, tetapi cucu kesayangannya tidak ada. Seketika, Dugu Sing Yun meraung ke arah kelima pemuda itu, Long Lin. Di mana Long Lin? Mengapa dia tidak bersama kalian berlima? Jika dia bersamamu, cepatlah dan bawa dia menemuiku. Pada saat ini, Dugu Sing Yun menyadari ada sesuatu yang salah. Beberapa waktu lalu, mereka berkonflik dengan Si Feng, munculnya petir iblis kegelapan di wilayah itu, dan ratapan Fatih Hu tadi. Mereka berlima ada di sini, tetapi hanya cucunya, Dugu Long Lin, yang tidak ada. Kombinasi ini membuat Dugu Sing Yun menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Bukan hanya Dugu Sing Yun, orang lain yang datang bersama Dugu Sing Yun juga samar-samar menebak sesuatu. Pada saat ini, Fatih Hu dan para pemuda lainnya menundukkan kepala, tidak berani menghadapi Dugu Sing Yun dan para tetua. Kin Ning, dasar bajingan kecil, cepatlah ceritakan pada kami apa yang terjadi. Apa yang kalian lakukan kali ini? Pada saat ini, wajah Komandan Qin tampak muram saat dia berteriak kepada putranya, Kin Ning. Ayah, ayah, mendengar teriakan Komandan Qin, tubuh Kin Ning bergetar hebat. Dia tidak berani menyembunyikan apapun dan menceritakan kepada ayahnya semua yang telah terjadi di wilayah itu. Sekarang setelah banyak orang di wilayah itu melihat paku iblis kuno di tangan Dugu Long Lin, dia tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikan kebenaran. Dia juga mengungkapkan bahwa dia telah mencuri paku iblis kuno dari daerah terlarang suku manusia. Berangkat, beraninya kau, beraninya kalian menyelinap ke daerah terlarang suku manusia. Teriak Komandan Qin dengan marah kepada kelima pemuda itu setelah mendengar perkataan putranya. Pada saat ini, kelima pemuda itu tidak dapat menahannya lagi. Sambil gemetar, mereka berlutut dan berteriak, Maafkan kami, ketua klan. Maafkan kami, para tetua. Kami tidak akan melakukannya lagi. Kami tidak akan melakukannya lagi. Huff, tidak akan melakukannya lagi. Beberapa di antara kalian menjadi semakin berani. Kau bahkan menyentuh kuku iblis kuno. Setelah itu, tetua agung suku manusia juga berteriak. Long Lin, Long Lin saya, Long Lin. Pada saat ini, Dugu Sing Yun tidak lagi peduli dengan orang-orang itu. Dia tidak lagi peduli dengan hal lain. Dia perlahan berbalik dan menatap petir iblis kegelapan yang sangat ganas. Jadi bagaimana jika orang-orang ini harus menderita hukuman yang paling menyakitkan? Cucunya tidak dapat melepaskan diri dari petir iblis kegelapan yang ganas. Dugu Sing Yun juga tahu bahwa tidak peduli seberapa beraninya para pemuda ini, mereka tidak akan berani memimpin dalam mencuri paku iblis kuno dari daerah terlarang suku manusia. Pemimpinnya pasti cucunya, Dugu Long Lin. 1665 Dugu Sing Yun menyesal tidak membunuh Si Feng dengan lonceng ilahi kaisar surgawi di lantai 3 pavilion bintang 9 malam itu untuk memungkinkannya berpartisipasi dalam turnamen keajaiban. Jika dia membunuh Si Feng malam itu, dia bisa saja menuduh Si Feng menyelinap ke arahnya. Lagi pula, hanya dia dan Si Feng yang berada di lantai 3 saat itu. Terlebih lagi, semua orang yang pergi ke pavilion bintang 9 bersamanya merasa tidak puas dengan Si Feng. Namun, Dugu Sing Yun telah menyadari perubahan pada orang-orang di sekitarnya. Ketika mereka baru saja kembali ke wilayah itu dan melihat petir iblis kegelapan, mereka semua sangat marah karena Si Feng. Namun, kemarahan mereka telah sirna dari wajah mereka, dan mereka tidak lagi berbicara tentang menghukum Si Feng. Sebaliknya, mereka semua merasa bahwa itu adalah kesalahan Dugu Long Lin. Menyelinap ke area terlarang dan mencuri paku iblis kuno merupakan hal yang tabu di suku tersebut. Bahkan Dugu Sing Yun, sang patriark, tidak berani melakukannya. Kemudian, dia menggunakan paku iblis kuno untuk berurusan dengan orang lain. Menurut Kin Ning, Dugu Long Lin lah yang telah menusukkan paku iblis kuno ke dada Si Feng yang menyebabkan petir kesengsaraan surgawi jatuh dan melahap Si Feng dan Dugu Long Lin. Saya khawatir semua orang di wilayah ini berpikir bahwa Long Lin adalah orang yang melakukan kesalahan. Long Lin, Oh Long Lin, kali ini kau telah melakukan sesuatu yang bodoh. Dugu Sing Yun marah dan sedih di saat yang bersamaan. Kalau saja Si Feng telah keluar dari petir iblis kegelapan, kalau saja cucunya Dugu Long Lin telah tewas di bawah petir iblis kegelapan, dan kalau saja dia telah membunuh Si Feng dengan lonceng ilahi kaisar langit, mau tidak mau orang-orang akan secara pribadi mengkritiknya karena berlaku tidak adil. Terlebih lagi, dia sudah berdiskusi dengan orang-orang di sekitarnya untuk mengundang Si Feng berpartisipasi dalam turnamen prodigi. Si Feng adalah seorang jenius yang telah mengalami kesengsaraan petir iblis kegelapan, mengalahkan jenius nomor satu dari suku bermata jahat saat ia berada di alam demigot bintang lima, dan memperoleh kesempatan dari pavilion bintang sembilan. Bakat dan kekuatan tempurnya telah lama diakui oleh semua orang. Awalnya, mereka merasa sedih. Namun, karena kemunculan Si Feng, mereka menantikan turnamen prodigi. Jika dia membunuh Si Feng dengan lonceng ilahi kaisar surgawi, mereka mungkin tidak berani mengatakan apapun di depan umum. Namun, mereka pasti akan memiliki beberapa pendapat secara pribadi. Aku tidak peduli lagi. Namun tak lama kemudian, raut wajah Dugu Sing Yun berubah tegas, seolah-olah dia sudah mengambil keputusan. Awalnya dia seperti seorang tua abadi yang telah turun ke dunia fana, tetapi penampilan abadinya telah menghilang. Sedikit kemarahan muncul diam-diam di wajahnya saat dia berbisik dengan keras. Dan Si Feng akan membayar kematian cucuku. Aku tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain tentangku. Jika dia mati, maka Longlin juga akan mati. Dan aku akan membunuhnya. Setelah sekian lama, petir iblis-iblis, iblis-iblis-iblis ke, ke, iblis-iblis ke menjadi. Untuk-untuk, ses-es. Sis. Seiring berlalunya waktu, orang banyak menemukan bahwa petir kegelapan dan kekerasan yang menghubungkan langit dan bumi menunjukkan tanda-tanda menghilang. Pada saat ini, Patriark Dugu Sing Yun adalah yang paling gugup. Dia mengepalkan tinjunya begitu erat hingga kukunya menancap di telapak tangannya, tetapi dia tampaknya tidak merasakannya. Membubarkan. Tepat pada saat itu, semua orang di wilayah manusia mendengar raungan marah yang bergema di seluruh dunia. Kemudian, kerumunan yang tadinya diam, mulai berseru lagi. Si Feng. Itu suara si Feng. Dia tidak mati. Si Feng masih hidup. Siapa yang mengira si Feng akan selamat setelah disambar petir sekian lama? Sungguh keajaiban. Itu luar biasa. Huff. Petir kecil ini tidak ada apa-apanya. Seseorang mendengus dingin dan berkata dengan arogan. Kau tidak pergi ke wilayah suku Devoring Blood malam itu. Kesengsaraan petir kegelapan malam itu sangat mengerikan. Kesengsaraan petir di wilayah kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan yang terjadi malam itu. Saat mengucapkan kata-kata itu, dia menyilangkan lengan di depan dada. Senyum dingin tersungging di sudut mulutnya. Penampilannya seolah-olah dialah yang telah mengalami petir hitam yang menakutkan di wilayah klan darah pemakan malam itu. Si Feng selamat. Lalu, lalu, bagaimana dengan Tuan Muda Dugu? Tuan Muda Dugu? Tuan Muda Dugu? Saya takut. Tuan Muda Dugu. Huff. Ketika seseorang mengatakan ini, dia diam-diam melirik pemimpin klan Dugu Sing Yun dan tidak melanjutkan. Namun, kata-katanya dan nada suaranya telah menjelaskan segalanya. Pada saat itu, tidak seorang pun percaya bahwa Dugu Long Lin mampu bertahan dari kesengsaraan petir kegelapan yang ganas, meskipun ia memiliki artefak iblis legendaris, paku iblis kuno. Belum lagi yang lainnya, bahkan pemimpin klan, Dugu Sing Yun, mengira cucu kesayangannya mungkin tidak akan mampu bertahan hidup. Dugu Sing Yun tidak berani melawan Dark Violent Lightning Tribulation bahkan dengan Divine Bell of the Celestial Emperor. Jadi bagaimana jika dia memiliki Ancient Demonic Nail? Ledakan. Tepat pada saat itu, orang banyak tiba-tiba melihat bahwa pilar petir gelap yang menghubungkan langit dengan surga tiba-tiba menghilang. Lalu, sesosok tubuh yang terluka dan berdarah muncul di hadapan mereka. Dia sendirian, hanya tinggal Si Feng. Aku tahu itu, Tuan Muda Dugu telah berubah menjadi abu oleh kesengsaraan petir kegelapan yang dahsyat. Mereka telah mendengar auman Si Feng sebelumnya. Sekarang setelah Dark Violent Lightning Tribulation menghilang, hanya tersisa tubuh yang hancur. Siapa lagi yang bisa melakukannya selain Si Feng? Si Feng. Si Feng. Si Feng. Patriark Dugu Sing Yun gemetar saat melihat tubuh yang hancur. Dia terus menggumamkan nama Si Feng. Ah. Pada saat itu, Dugu Sing Yun tidak dapat menahan amarahnya lagi. Raungan seperti singa yang marah keluar dari mulut Dugu Sing Yun. Dong. Suara lonceng bergema di antara langit dan bumi. Cahaya kemasan bersinar di wilayah suku manusia. Orang-orang segera melihat lonceng emas besar muncul di atas tubuh yang hancur. Lonceng ini adalah senjata dewa sejati dari ras manusia, lonceng ilahi kaisar surgawi. Kemudian, kerumunan melihat sosok berdiri dengan gagah di atas lonceng ilahi kaisar surgawi. Di bawah cahaya kemasan, dia tampak seperti dewa perang. Sosok itu adalah patriark mereka Dugu Sing Yun. Beberapa saat yang lalu, Dugu Sing Yun meraung seperti singa di antara kerumunan. Tidak seorang pun menyangka bahwa dia akan datang ke tubuh yang hancur itu dalam sekejap. Kemudian, orang banyak mendengar suara agung Dugu Sing Yun bergema di antara langit dan bumi. Kedengarannya seperti suara Tuhan, seolah-olah Tuhan sedang marah. Bajingan kecil, aku menyelamatkan hidupmu malam itu di wilayah klan darah pemakan. Dan beginikah caramu membalas budiku? Saya tidak peduli bakat apa yang Anda miliki. Aku tidak peduli seberapa berbakatnya dirimu. Kamu harus membayar dengan nyawamu karena telah membunuh cucuku, Dugu Longlin. Suara Dugu Sing Yun tegas dan mendominasi. Kemudian, di bawah tatapan semua orang, Lonceng Ilahi Kaisar Surgawi di bawah kaki Dugu Sing Yun tiba-tiba jatuh ke arah tubuh yang hancur di bawah. 1666 Lonceng Ilahi Kaisar Langit Berdenting Hebat Hampir semua orang di wilayah suku manusia yakin akan nasib tragis Sifeng. Siapa yang bisa selamat dari Lonceng Ilahi Kaisar Surgawi? Aduh, seseorang mendesah dalam hatinya. Aduh, seseorang menggelengkan kepala dan mendesah karena kasihan. Sifeng adalah seorang jenius tak tertandingi yang telah mengalami kesengsaraan petir. Sosok seperti itu mungkin tidak akan muncul bahkan setelah ribuan tahun dikurung. Namun, dia akan mati begitu saja. Sayang, seseorang berkeringat deras. Dengan kematian Sifeng, ras manusia akan kehilangan muka dalam pertempuran favorit surga tahun ini. Mereka tidak akan bisa mengangkat kepala mereka lagi. Namun, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Sifeng telah membunuh Dugu Longlin dengan Devil Thunder. Dugu Sing Yun hanya memiliki satu cucu yang berharga. Bagaimana mungkin dia membiarkan Sifeng pergi? Pada saat ini, Dugu Sing Yun, yang tampak seperti Dewa Perang Emas, berkata dengan ekspresi ganas, pergilah ke neraka. Namun, pada saat ini, ekspresi Dugu Sing Yun yang garang tiba-tiba berubah. Dia berteriak dengan suara yang dalam. Apa? Apa yang terjadi? Hah, ini adalah, tidak hanya Dugu Sing Yun, tetapi penonton lainnya juga terkejut. Mereka melihat bahwa di bawah serangan dahsyat lonceng ilahi kaisar surgawi, ruang di bawahnya hancur berkeping-keping bagaikan cermin. Apakah? Apakah itu ilusi? Itu hanya ilusi. Lonceng ilahi kaisar langit telah menghancurkan ilusi itu. Ilusi. 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 Bubarkan kekuatannya. Setelah ilusi itu hancur, Dugu Sing Yun berteriak lagi. Sebagian besar kekuatan pada lonceng ilahi kaisar surgawi telah dibubarkan oleh Dugu Sing Yun. Cahaya kemasan pada lonceng ilahi kaisar surgawi meredup banyak saat ini. Namun, pada akhirnya, lonceng ilahi kaisar langit menghantam tanah dengan keras. Dong, bunyi lonceng yang sangat keras bergema di antara langit dan bumi, menyebabkan ruang bergetar hebat. Pada saat ini, para penonton menutup mulut mereka satu demi satu. Saat suara lonceng itu menghilang, ruang yang mendidih itu pun menjadi tenang. Dengan sebuah pikiran di benak Dugu Sing Yun, lonceng ilahi kaisar surgawi di bawah kakinya bersinar dengan cahaya kemasan yang tak tertandingi. Kemudian, lonceng itu menghilang ke dalam kehampaan, memperlihatkan tanah yang menyedihkan dan berantakan. Di tanah, sesosok tubuh yang hancur dan berdarah tergeletak di tanah. Dilihat dari penampilannya, dia tidak akan hidup. Dugu Sing Yun berdiri. Matanya menatap tajam ke tubuh Dugu Sing Yun. Banyak tatapan dari segala arah terfokus pada Dugu Sing Yun dan sosok itu. Pada saat ini, wajah tua Dugu Sing Yun berubah drastis. Seolah-olah dia telah menggunakan semua kekuatannya, dia mengeluarkan suara serak dan sedih, tidak. Long Lin Si Feng kecil, aku akan memotongmu menjadi seribu bagian dan mencabik-cabikmu menjadi seribu bagian. Ah! Raungannya bergema di wilayah manusia lagi. Mendengar auman Dugu Sing Yun dan melihat penampilan Dugu Sing Yun, para penonton menyadari sesuatu. Mereka berseru, Dragon Lin, apakah tubuh ini Tuan Muda Dugu? Bagaimana mungkin Tuan Muda Dugu? Si Feng, di mana si Feng? Kemana si Feng pergi? Mungkinkah Tuan Muda Dugu yang selamat dari guntur kesengsaraan? Apakah si Feng telah dimusnahkan oleh petir kesengsaraan? Ini? Tidak, tidak, ilusi. Apa yang kita lihat sebelumnya hanyalah ilusi. Seseorang memikirkan sesuatu dan berseru. Ketika lonceng ilahi kaisar langit berdenting, ia menghancurkan ilusi. Apa yang kita lihat saat itu hanyalah ilusi yang diciptakan oleh si Feng. Si Feng telah mengubah tubuhnya dan melarikan diri dari wilayah kita. Jadi, apakah petir kesengsaraan hitam yang kita lihat sebelumnya semuanya palsu? Apakah itu semua ilusi? Namun, saat ini area tersebut sedang kacau balau. Area tersebut memang telah hancur dalam skala besar. Apakah? Apakah itu juga disebabkan oleh ilusi? Benar dan salah? Salah dan benar. Itu nyata dan salah. Huh, sungguh ilusi yang cemerlang. Si Feng berhasil menipu kita semua, termasuk ketua klan. Ah, Naga Lin, demi surga aku akan membalaskan dendammu. Aku akan membunuh si Feng itu dengan tanganku sendiri. Ah. Saat ini, sosok Dugu Sing Yun telah mendarat di tanah yang berantakan. Dia mengambil tubuh yang hancur dan berdarah, memeluknya rat-rat, dan melolong ke arah langit. Pada saat ini, tidak perlu menebak lagi. Tubuh yang hancur dan berdarah itu memang cucu kesayangannya, Dugu Long Lin. Karena Dugu Sing Yun berkata akan membalaskan dendamnya, itu berarti si Feng masih hidup. Pada saat ini, sebuah rune putih seukuran telapak tangan terbang keluar dari dada Dugu Sing Yun dan melayang di atas kepala Dugu Sing Yun. Ketika Dugu Sing Yun melotot ke arah rune putih itu, suara seorang pemuda terdengar dari rune itu, Pak tua Dugu, cucumu yang tidak berguna itu ingin membunuh Ben Sao. Dia seharusnya mati saja. Namun, Ben Sao menyelamatkan nyawa Ben Sao malam itu di wilayah suku Devoring Blood. Oleh karena itu, ia memblokir guntur kesengsaraan untuknya dan menyelamatkan nyawanya. Mulai sekarang, dendam di antara kita akan terselesaikan. Saat suara pemuda itu menghilang, rune putih itu menghilang dalam kegelapan. Ah, 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 saat suara si Feng menghilang, Dugu Sing Yun sekali lagi mengangkat kepalanya dan meraum dalam kesedihan. Kali ini, raungannya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Ini, ini berarti bahwa si Feng mengampuni nyawa Tuan Muda Dugu, dan Tuan Muda Dugu dibunuh oleh ketua klan dan lonceng ilahi Kaisar Surgawi. Ya ya, ini, ini, membunuh cucu kesayangannya dengan tangannya sendiri adalah hal yang paling menyakitkan di dunia. Ini, jika memang begitu, si Feng adalah orang yang bersyukur. Set, diam, beraninya kau mengatakan itu. Jika pemimpin klan mendengar tentang ini, dia akan mengulitimu hidup-hidup. Aduh. Ah, si Feng, si Feng, dasar bocah nakal. Kamu pantas mati. Segera setelah itu, raungan Tuan Angram terdengar lagi di wilayah manusia, menyebabkan ruang bergetar hebat sekali lagi. Semuanya, dengarkan perintahku, bunuh si Feng. Ya, wilayah manusia ditakdirkan menjadi kacau malam ini. Di malam yang gelap, di samping tembok gunung, sebuah sosok meluncur turun dengan cepat. Itu adalah si Feng, yang telah melarikan diri dari wilayah manusia. Pada saat ini, si Feng tampak tidak terluka. Dia tidak tampak seperti telah melewati guntur kesengsaraan. Namun, si Feng memang telah melalui guntur kesengsaraan di wilayah manusia. Dengan kekuatan dan pertahanannya saat ini, si Feng dapat dengan mudah menghadapi guntur kesengsaraan dari demigod bintang 2 hingga demigod Samsung. Oleh karena itu, ia tidak mengalami banyak kerusakan. Mengenai luka-luka tersebut, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk pulih ke keadaan semula. Kali ini, di bawah Demon Extinguishing Black Thunder, tubuh si Feng telah mencapai level Samsung demigod dan immortal Demon Bloodnya telah terbagi menjadi tiga bagian. Cahaya bintang yang menyilaukan di tubuhnya juga telah menghilang. Faktanya, itu tidak menghilang. Di bawah penyempurnaan Demon Extinguishing Black Thunder, sembilan bintang yang si Feng pikir tidak dapat diakendalikan sebenarnya telah bergabung dengan tubuhnya. Si Feng dapat dengan jelas merasakan bahwa selain ketangguhan tubuhnya dan guntur kegelapan, tubuhnya juga memiliki aliran energi bintang kuno dan misterius. Begitu pikiran si Feng berkedip, cahaya bintang melintas di telapak tangannya, dan aliran energi bintang misterius pun muncul. Dengan gerakan lainnya, cahaya bintang menghilang dan kekuatan bintang pun ikut menghilang. Si Feng tidak tahu apa yang terjadi di bawah penyempurnaan Demon Extinguishing Black Thunder yang secara ajaib menyatu dengan energi bintang yang tidak dapat dikendalikannya. Terlebih lagi, di bawah desakan sembilan bintang, si Feng dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatannya telah meningkat dalam sekejap. Ini adalah keuntungan tak terduga setelah memasuki langit dan bumi yang terbatas. Akan tetapi, pada saat ini, si Feng merasa bahwa dia tidak punya tujuan untuk pergi dalam kurungan ini. Setelah apa yang terjadi malam ini, dia benar-benar tidak bisa kembali ke wilayah manusia. Bagaimanapun, Dugu Longlin adalah cucu dari Patriark Suku Manusia, Dugu Sing Yun. Meskipun si Feng telah melawan Demon Extinguishing Black Thunder, energi jiwanya telah menyebar ke segala arah di wilayah manusia. Pada saat itu, dia khawatir bahwa Patriark Dugu Sing Yun akan kembali. Kemudian, semakin khawatir dia, semakin nyata hal itu. Memang, Dugu Sing Yun itu telah muncul di bawah energi jiwa si Feng. Kemudian, si Feng jelas merasakan bahwa ketika Dugu Sing Yun itu menatap Demon Extinguishing Black Thunder, dia telah mengungkapkan aliran niat membunuh yang dingin. Dia ingin membunuh si Feng. Pada akhirnya, ketika petir hitam pembasmi iblis hendak menghilang, si Feng menggunakan kekuatan ilusi api hitam ilusi untuk mendirikan alam ilusi guna membingungkan manusia sementara dia sendiri menyelinap keluar dari wilayah manusia di bawah naungan alam ilusi. Meskipun dia telah menyelamatkan nyawa Dugu Sing Yun, si Feng tetap tidak ingin kembali ke ras manusia. Dugu Sing Yun itu telah menunjukkan niat membunuh kepadanya. Siapa yang tahu apakah dia akan melupakan masalah malam ini karena Dugu Longlin masih hidup. Si Feng tidak mau mengambil risiko. Dugu Sing Yun itu memiliki lonceng ilahi kaisar surgawi. Jika dia masih ingin membunuhnya, dia tidak akan bisa lolos dari serangan lonceng ilahi kaisar surgawi. Tetapi cara rahasia untuk keluar dari surga dan bumi yang terkurung adalah. Ah, memikirkan hal ini, si Feng menghela nafas dalam-dalam. Hanya patua Dugu yang tahu cara rahasia untuk keluar dari kurungan langit dan bumi. Tapi sekarang, sepertinya aku harus lebih kuat dari patua Dugu itu jika ingin meninggalkan tempat ini. Namun, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk menjadi lebih kuat daripada seorang prajurit dengan senjata dewa sejati. Tubuhnya masih terus meluncur turun. Si Feng hanya bisa melangkah satu langkah pada satu waktu. Pada saat ini, dia tidak peduli apakah dia akan melewati wilayah ras manusia atau tidak. Dia hanya ingin menjauh sejauh mungkin dari wilayah ras manusia. Di surga dan bumi yang terkurung ini, ada banyak ras yang kuat. Sebagai manusia, si Feng ingin menjauh sejauh mungkin dari wilayah ras manusia. Itu adalah hal yang menyedihkan. Malam itu, si Feng telah melalui banyak kesulitan untuk mencapai wilayah ras manusia dari dasar gunung pedang raksasa. Untuk mencapai wilayah ras manusia, dia hampir mati di tangan klan darah pemakan. Pada saat ini, wajah si Feng tiba-tiba berubah seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Dia bergumam, jika Dugu Sing Yun itu ingin mengejarku, kemungkinan besar dia akan melakukan hal yang sama sepertiku. Dia akan langsung turun. Lebih baik aku mengubah posisiku. Memikirkan hal ini, tubuh si Feng bergerak cepat. Dia bergerak mengitari dinding batu ke kiri. Setelah bergerak dari timur ke selatan, tubuh si Feng mulai bergerak cepat lagi. Dia mulai jatuh dengan cepat lagi. Pada saat ini, suara wanita yang dingin dan muram tiba-tiba terdengar dari bawah, siapa itu? Beraninya kau memasuki wilayah klan mayat kuno tanpa izin? Pertempuran talenta surgawi sudah dekat. Apakah kau lupa perjanjian kuno itu? Klan mayat kuno, apakah itu klan mayat kuno di bawah? Si Feng bergumam setelah mendengar suara itu. Si Feng pernah mendengar tentang klan mayat kuno dari Nirui, wanita dari klan mata jahat. Namun, dia belum pernah mendengar nama klan ini sebelumnya. Kemudian, puluhan ki jahat yang sangat dingin dan suram menyerbu dari bawah. Setelah merasakan ki jahat, wajah Si Feng berubah. Dia berseru, klan mayat kuno. Mayat kuno, mayat yin. Si Feng tidak menyangka bahwa aura klan mayat kuno sama persis dengan aura mayat yin. Namun, aura ini jauh lebih kuat daripada mayat yin manapun yang pernah dilihatnya. Mayat yin alam setengah dewa. Masih ada mayat yin alam demigod di dunia ini. Di antara lusinan ki jahat suram yang mengalir dari bawah, Si Feng merasakan delapan di antaranya. Semuanya telah mencapai alam demigod. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Apakah ini mayat yin dari saman kuno? Si Feng bertanya pada dirinya sendiri lagi. Kemudian dia berteriak kepada orang-orang di bawah. Namaku Si Feng. Aku datang dari dunia luar. Aku tidak bermaksud jahat padamu. Aku di sini untuk mengunjungimu. Setelah Si Feng selesai berbicara, dia diam-diam merasakan yin kors di bawah untuk melihat seperti apa reaksi mereka. Si Feng tahu bahwa istilah dunia luar menarik bagi semua klan. Misalnya, klan mata jahat, yang pertama kali ditemuinya, ingin mencari jalan keluar dari tempat ini. Setelah mengetahui bahwa dia datang dari dunia luar, mereka ingin memulai dengannya. Setelah beberapa saat, suara suram itu terdengar lagi. Berhenti di sini. Aku akan memberitahu dewa mayat terlebih dahulu. Setelah itu, kita akan membuat keputusan. Setelah mendengar suara ini, sosok Si Feng yang turun segera berhenti dan dia menjawab, baiklah, silakan laporkan. Setelah itu, tidak ada balasan dari bawah. Kemungkinan besar mayat yin telah pergi melapor kepada apa yang disebut dewa mayat. Dewa mayat. Mungkinkah dewa mayat telah mencapai alam ilahi? Memikirkan dewa mayat yang disebutkan oleh yin mayat, Si Feng diam-diam berpikir dalam hati. Di tanah kuno ini, warisan kuno diwariskan. Tidak mengherankan bahwa beberapa makhluk telah mencapai alam ilahi. Misalnya, Dugu Sinyun juga memiliki senjata dewa sejati. Masih tidak ada gerakan di bawah. Si Feng menggunakan kekuatan jiwanya untuk merasakan bagian atas, kiri, dan kanan. Pada saat ini, dia masih khawatir kalau si tua Dugu akan datang mengejarnya dengan lonceng ilahi Kaisar Surgawi. Namun, setelah beberapa saat, kekhawatiran Si Feng tidak menjadi kenyataan. Sebaliknya, ada tanggapan dari bawah. Dewa mayat mengundangmu. 1668. Kecepatan teleportasi Si Feng begitu cepat sehingga dia tiba di pintu masuk gua besar dalam sekejap mata. Di pintu masuk gua berdiri puluhan pria dan wanita dengan aura dingin dan suram. Semuanya tampak pucat dan tak bernyawa saat mereka menatap dingin ke arah Si Feng. Gua di belakang mereka gelap dan suram. Si Feng bisa merasakan aura dingin dan suram. Itu kuno dan misterius. Silakan ikut denganku. Pada saat ini, seorang Yin Kors perempuan yang tampaknya berusia sekitar 20 tahun membuka mulutnya dan berkata kepada Si Feng. Wanita ini adalah mayat Yin Demigod Samsung. Dia adalah salah satu mayat Yin terkuat di sini. Para Demigod lainnya kebanyakan adalah Demigod Bintang 1 atau Bintang 2. Oke, Si Feng menganggup dan melangkah maju. Tak lama kemudian, dia tiba di pintu masuk gua besar itu. Kemudian, di bawah bimbingan Yin Kors perempuan, Si Feng berjalan ke dalam gua yang gelap dan suram. Angin dingin bertiup, dan gelombang Yin Qi dingin yang kuat menyapu dengan keras. Namun, bagi Si Feng, yang mengolah aura suram, ia tidak merasa tidak nyaman setelah memasuki gua suram tersebut. Sebaliknya, ia merasa sangat nyaman. Bagi Ben Sao, ini adalah tempat suci untuk berkultivasi, Si Feng berkata dalam hati sambil berjalan. Hah, pada saat ini, para wanita dari klan mayat kuno menyadari situasi Si Feng saat ini dan mengeluarkan teriakan terkejut pelan. Di masa lalu, ras lain pernah datang ke klan mayat kuno mereka. Namun, kebanyakan dari mereka adalah ras asing. Ketika mereka memasuki gua, mereka akan merasa tidak nyaman ketika berhadapan dengan baleful Yin Qi yang pekat. Namun, wanita klan mayat kuno tidak dapat melihat adanya kelainan pada manusia muda ini. Tak lama kemudian, wanita dari klan mayat kuno itu teringat akan bagaimana ekspresi dewa mayat yang amat mulia itu berubah sedikit saat mendengar laporannya. Meski hanya sesaat, dia tetap menangkapnya. Kemudian, dewa zombie memintanya untuk mengundang, orang, ini masuk. Bukan untuk membiarkan dia masuk, tetapi untuk mengundangnya masuk. Mungkinkah orang ini benar-benar memiliki latar belakang yang hebat? Bahkan dewa zombie yang mulia harus memperlakukannya dengan hati-hati. Klan mayat kuno perempuan bergumam pada dirinya sendiri. Segera setelah itu, dia menggelengkan kepalanya dan berkata pada dirinya sendiri, kemungkinan besar dia datang dari dunia luar. Dewa mayat, kau ingin tahu bagaimana dia bisa masuk ke dunia tertutup ini dari dunia luar, kan? Alam penahanan, alam penahanan. Klan mayat kuno kita telah tinggal di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Klan mayat kuno perempuan itu mendesah saat berbicara. Tampaknya, seperti klan mata jahat, dia juga ingin meninggalkan alam terkurung ini dan melihat dunia luar. Setelah berjalan lebih dalam ke dalam gua bersama klan mayat kuno perempuan, Sifeng melihat peti mati batu kuno berjejer di kedua sisi jalan. Peti mati itu tampak memanjang hingga kekedalaman waktu. Dan Sifeng dapat merasakan fluktuasi unik yin kors dari setiap peti batu. Tampaknya ada mayat yin tergeletak di masing-masing peti mati batu. Setelah berjalan lebih dalam ke dalam gua, Sifeng dan klan mayat kuno perempuan akhirnya tiba di kedalaman gua yang suram. Pada saat ini, tidak jauh di depan mereka, dua pintu besi hitam kuno muncul. Mereka memancarkan aura yang sangat sunyi. Sekilas, orang bisa tahu bahwa mereka telah berada di sini untuk waktu yang sangat lama. Dan tepat di atas dua pintu besi hitam tergantung sebuah pelakat hitam. Di pelakat itu, ada tiga kata hitam besar yang terukir, Istana Dewa Mayat. Istana Dewa Mayat, ini pasti tempat Dewa Zombie tinggal. Gumam Sifeng pada dirinya sendiri sambil mengangkat kepalanya dan menatap tiga kata hitam besar itu. Awalnya, dia ingin menyebarkan kekuatan jiwanya dan langsung memasuki Istana Dewa Mayat untuk menyelidiki apakah yang disebut Dewa Zombie itu adalah mayat seorang dewa. Namun, ketika kekuatan jiwa Sifeng bersentuhan dengan dua pintu besi hitam, pikirannya tiba-tiba terguncang, dan kekuatan jiwa yang telah disebarkannya langsung terguncang keluar. Tampaknya kedua pintu besi hitam legam ini merupakan benda yang luar biasa. Pada saat ini, Sifeng dan klan mayat kuno perempuan berhenti di depan pintu besi hitam. Klan mayat kuno perempuan berkata dengan hormat, Tuan Dewa Zombie, aku membawa tamu ini ke sini. Bagus. Segera setelah itu, suara berat bergema di tempat Sifeng berada. Saat suara itu terdengar, kedua pintu besi hitam yang tertutup rapat itu perlahan terbuka. Ledakan, dentuman, dentuman. Gemuruh, 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 gemuruh. Seluruh ruangan mulai bergetar sedikit pada saat ini. Tarian mayat, mohon maaf. Pada saat ini, klan mayat kuno perempuan itu berkata dengan hormat kepada Istana Dewa Mayat lagi. Kemudian, dia mulai mundur dan pergi. Tak lama kemudian, hanya Sifeng yang tersisa di tempat ini. Saat dua pintu besi hitam terbuka, mata Sifeng menatap aula yang suram dan luas di depannya. Api neraka berwarna hijau yang menakutkan menari pelan di aula. Pada saat ini, wajah Sifeng masih tenang dan acuh tak acuh. Dia menggerakkan kakinya dan berjalan ke Istana Dewa Mayat. Makhluk hidup macam apa Dewi Mayat ini? Sifeng penasaran untuk melihat sendiri makhluk hidup macam apa dia. Setelah memasuki Istana Dewa Mayat, Sifeng berjalan di antara api hantu hijau yang menari-nari. Tak lama kemudian, ia melihat peti mati batu besar di kejauhan. Peti mati itu seperti gunung kecil. Di atas peti batu besar itu duduk sesosok tubuh yang dibungkus kain kafan putih. Dewa Mayat, melihat sosok itu, ekspresisi Sifeng sedikit berubah. Dia merasakan roh jahat yang melonjak dari sosok itu. Dilihat dari aura yang dipancarkan dari orang ini, meskipun dia belum melangkah ke alam dewa sejati, dia sudah menjadi eksistensi yang hanya selangkah lagi dari alam dewa sejati yang legendaris. Sepanjang hidupnya, Sifeng hanya merasakan aura yang melonjak dan kuat seperti itu dari tiga iblis tua dosa. Dewa Mayat yang duduk di atas peti batu besar itu tampak seperti pria paru baya berusia lima puluhan. Wajahnya sangat pucat, dan matanya benar-benar putih seolah-olah dia tidak memiliki bola mata. Namun, dia masih menundukkan kepalanya. Mata putihnya menatap Sifeng. Dia perlahan membuka mulutnya dan berkata dengan suara yang dalam, Kamu adalah Sifeng. Orang luar yang mengganggu kedamaian berbagai klan di wilayah klan darah pemakan beberapa hari yang lalu. Dari perkataannya, sepertinya Sifeng telah menyebabkan keributan besar ketika dia melewati kesengsaraan di klan darah pemakan malam itu. Bahkan dewa mayat telah mendengar tentangnya. Menghadapi dewa mayat, Sifeng sama sekali tidak takut. Dia dengan bangga menjawab, Itu aku. Hem, melihat tanggapan dan pengakuan Sifeng, wajah dewa mayat yang awalnya tenang tiba-tiba berubah menjadi senyuman tipis. Kemudian, dia menganggup pada Sifeng sebagai tanda penghargaan. 1669 Kau bilang kau di sini untuk mengunjungi klan dewa mayatku. Mengapa kau datang ke klan dewa mayatku? Dewa mayat langsung ke pokok permasalahan dan bertanya pada Sifeng. Setelah interaksi singkat ini, Sifeng sudah yakin bahwa dewa mayat adalah orang yang lugas dan tidak suka bertele-tele. Sifeng berkata kepada dewa mayat, Karena kau sudah mendengar tentangku, kau pasti tahu bahwa aku diselamatkan oleh dugutua dari klan manusia pada malam ketika berbagai klan bergabung untuk mengepungku. Tentu saja, kata dewa mayat. Kemudian dia melanjutkan, Belum lama ini, para pemimpin berbagai klan di langit dan bumi yang terkurung berkumpul untuk melaporkan daftar peserta pertempuran keajaiban dalam beberapa hari. Keajaiban klan manusia yang berpartisipasi tahun ini adalah kamu. Kau seharusnya tetap berada di wilayah klan manusia selama ini. Aku bertanya-tanya mengapa kau datang ke klan mayatku no milikku. Mendengar ini, Sifeng tersenyum dan berkata, Karena aku hampir membunuh cucu kesayangan patua dugu malam ini. Oh begitu, dewa mayat telah mencapai apa yang dimilikinya saat ini karena kecerdasannya. Ketika dia mendengar kata-kata Sifeng, dia kurang lebih memahami alasannya. Setelah itu, wajah pucatnya masih mempertahankan senyum acuh tak acuh saat dia berkata, Jadi, kamu datang ke klan mayat kuno untuk bersembunyi dari masalah. Kenapa? Apakah Dugu Sinyun ingin membunuhmu? Klan manusia semakin tidak berguna dari generasi ke generasi. Tidak mudah bagi seorang jenius sepertimu untuk muncul. Apakah Dugu Sinyun bersedia membunuhmu? Dibandingkan dengan cucu kesayangannya, Tentu saja dia bersedia membunuhku, kata Sifeng. Sifeng telah merasakan niat membunuh yang kuat dari lelaki tua itu ketika dia berada di Demon Extinguising Black Lightning. Jika dia tidak membuat ilusi dan meninggalkan wilayah klan manusia, dia pasti sudah mati sekarang. Sifeng lalu berkata kepada dewa mayat, karena kau sudah tahu, bisakah klan mayat kuno membiarkanku bersembunyi. Jika klan mayat kuno takut pada lonceng ilahi kaisar surgawi, aku akan segera pergi. Klan mayat kuno takut dengan lonceng ilahi kaisar langit. Mendengar perkataan Sifeng, dewa mayat tertawa lagi dan berkata dengan nada menghina, klan lain mungkin takut dengan lonceng ilahi kaisar surgawi milik klan manusia, tetapi klan mayat kuno tidak pernah takut. Mendengar kata-kata dan nada bicaranya, Sifeng dapat merasakan bahwa dia benar-benar tidak takut dengan lonceng ilahi kaisar surgawi. Tampaknya klan mayat kuno tidak sesederhana yang mereka kira. Mungkinkah klan mayat kuno memiliki senjata dewa sejati? Atau apakah itu teknik pertempuran dewa sejati yang dapat menahan lonceng ilahi kaisar surgawi? Atau Sifeng menebak dalam hatinya. Kemudian dia berkata kepada dewa zombie, Jadi kau setuju untuk membiarkanku bersembunyi di ras dewa zombimu? Jadi bagaimana kalau aku membiarkanmu bersembunyi sebentar? Dewa mayat melanjutkan, Tapi Sifeng, kau harus menyetujui beberapa syaratku. Suara dewa mayat masih bergema di seluruh istana dewa mayat. Syarat, syarat apa? Mendengar kata kondisi, Sifeng sedikit mengernyit, dan firasat buruk samar-samar muncul dalam hatinya. Dia bisa merasakan bahwa kondisi yang diajukan dewi zombie pastinya akan sangat luar biasa. Dewa mayat berkata perlahan, Pertama, kau harus memberitahuku teknik rahasia apa yang kau gunakan untuk memasuki alam terkurung dan teknik rahasia apa yang kau gunakan untuk meninggalkannya. Ini, syarat pertama dewi mayat sebenarnya adalah ini. Hanya syarat ini saja yang tidak dapat dipenuhi Sifeng, jadi dia menjawab dengan jujur, bagaimana dengan dewi mayat? Sebenarnya, aku tidak tahu teknik rahasia apapun. Aku tidak tahu cara masuk atau keluar. Aku dikejar oleh makhluk kuat di dunia luar, dan tanpa sengaja aku tersandung ke duniamu ini. Alasan mengapa aku setuju untuk berpartisipasi dalam pertempuran legenda surgawi adalah karena lelaki tua ini berjanji untuk memberitahuku metode rahasia untuk meninggalkan surga dan bumi yang terkurung. Mata putih dewa mayat masih menatap Sifeng saat dia berbicara. Setelah selesai, dewa mayat menganggup perlahan dan berkata, Jadi begitu. Dewa mayat tampaknya mempercayai kata-kata Sifeng. Seolah-olah dewa mayat telah melihat kebohongan Sifeng ketika dia menatap Sifeng. Sifeng terkejut melihat reaksi dewa mayat. Dewa mayat sama sekali tidak meragukan kata-katanya. Dewa mayat berbicara lagi, seolah-olah dia sedang berbicara dengan Sifeng, tetapi juga seolah-olah dia sedang berbicara pada dirinya sendiri. Ras lain telah lama menduga bahwa ras manusia memiliki teknik rahasia untuk meninggalkan alam terkurung. Tampaknya itu benar. Pak tua Dugu benar-benar tahu. Ketika dia mendengar ini, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata kepada dewa mayat dengan suara yang dalam, Apa? Sekarang setelah kamu mengetahui rahasia ini, apakah kamu ingin menyatukan ras lain dan memaksa Dugu Sinyun untuk memberitahu kami teknik rahasianya? Jika mereka benar-benar ingin melakukan itu, Sifeng akan melakukan segala cara untuk menghentikan mereka. Ras manusia benua Tianheng menguasai dunia. Ras lainnya telah punah atau hampir punah. Mereka sama sekali tidak bisa meninggalkan alam terkurung. Jika tidak, munculnya berbagai ras yang kuat akan menjadi bencana apokaliptik bagi ras manusia. Pada saat ini, Dewi Mayat merasakan sedikit rasa dingin dari Sifeng. Sedikit rasa tertarik muncul di wajahnya saat dia berkata kepada Sifeng, Ada apa? Apakah kau ingin menghentikanku? Jika kau menyatukan ras lain dan memaksa Dugu Sinyun untuk memberitahu kami teknik rahasianya, aku akan menghentikanmu bahkan jika itu berarti mempertaruhkan nyawaku. Sifeng berkata dengan ekspresi tegas. Mas, suaranya yang tegas bergema di seluruh istana Dewa Mayat. Gelombang niat bertempur tiba-tiba bangkit dari tubuh Sifeng. Dewa Mayat tidak tahu mengapa, tetapi tiba-tiba dia merasakan bahaya saat melihat ras manusia muda itu. Seolah-olah dia sedang menghadapi binatang buas yang terbangun. Apa yang sedang terjadi? Mengapa seorang demigot bintang enam saja bisa memberiku perasaan seperti itu? Pada saat itu, senyum di wajah Dewi Zombie menjadi gelap, dan alisnya berkerut erat karena bingung. Setelah beberapa saat, kerutan didahi Dewi Mayat perlahan mengendur. Dia mengganti topik pembicaraan dan berkata, Apa yang kamu tunggu? Nak, aku ingin tahu seberapa kuat dirimu sekarang. Kudengar kau hampir membunuh jenius suku bermata jahat, Tian Hao, saat kau masih menjadi demigot bintang lima. Sekarang setelah kau menjadi demigot bintang lima, apakah kau punya kekuatan untuk melawan demigot bintang sembilan? Melawan Dewa Bintang Sembilan, Sifeng bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, dia tersenyum dingin dan berkata dengan bangga, Demigot Bintang Sembilan. Tentu saja, aku, Sifeng, bisa melawannya. Saat dia mengatakan ini, aura dan semangat juang yang lebih kuat melonjak dari tubuh Sifeng. Sifeng sengaja memperlihatkan kekuatannya agar Dewa Mayat dapat melihat betapa hebatnya Sifeng. 1670 Faktanya, Sifeng telah memberitahu Dewa Mayat bahwa Dugu Sinyun memiliki teknik rahasia untuk meninggalkan langit dan bumi yang terkurung karena dia ingin bekerja sama dengan ras mayat kuno untuk meninggalkan langit dan bumi yang terkurung. Sebelumnya, Sifeng pernah berkata jika ras mayat kuno takut dengan lonceng ilahi kaisar surgawi, dia akan pergi. Sebenarnya dia ingin menguji kekuatan ras mayat kuno. Belakangan, Dewa Mayat benar-benar tidak takut pada lonceng ilahi kaisar surgawi. Sifeng dapat melihat bahwa Dewa Mayat memiliki keyakinan untuk tidak takut pada lonceng ilahi kaisar surgawi. Oleh karena itu, Sifeng memiliki ide untuk bekerja sama dengan Dewa Mayat. Sekarang, jika dia ingin mendapatkan teknik rahasia untuk meninggalkan langit dan bumi yang terkurung dari Dugu Old Man, dia harus bekerja sama dengan manusia. Klan mayat kuno tidak diragukan lagi merupakan mitra yang sangat baik untuk diajak bekerja sama. Ras mayat kuno agak berbeda dari ras lainnya. Mayat kuno adalah mayat yin, dan bentuk asli mayat yin adalah mutasi ras manusia setelah mereka meninggal dan dikubur di dalam tanah. Meskipun mayat yin dari ras mayat kuno di sini belum tentu seperti itu, dan dikatakan bahwa mayat yin juga akan memiliki kemampuan untuk meneruskan garis leluhur mereka setelah mereka berevolusi sampai batas tertentu. Namun, asal-usul mereka masih tidak dapat dipisahkan dari ras manusia. Ketika si Feng pertama kali memasuki langit dan bumi yang terkurung, manusia dari ras bermata jahat tanpa sadar menunjukkan permusuhan ketika mereka melihatnya sebagai seorang manusia. Namun, setelah memasuki ras mayat kuno, si Feng tidak merasakan apapun dari mayat yin. Mereka memandangnya seolah-olah dia adalah seorang pejalan kaki. Dari sini, dapat diketahui bahwa ras mayat kuno tidak membenci ras manusia. Pada saat ini, wajah pucat dewa mayat dipenuhi dengan keseriusan saat dia berkata dengan suara rendah. Dia berkata dengan suara yang dalam, Di usia yang masih muda, kamu sudah menjadi dewa setengah bintang enam dan bahkan memiliki kekuatan untuk melawan dewa setengah bintang sembilan. Si Feng, prestasimu di masa depan tidak terbatas. Dengan bakatmu, hanya masalah waktu sebelum kau menjadi dewa setengah bintang sembilan. Saat-saat itu tiba, kekuatan tempur seperti apa yang akan kau miliki. Aku sangat menantikannya. Pada saat ini, kata-kata dewa mayat tampaknya ditujukan kepada si Feng, tetapi juga tampak merata pada dirinya sendiri. Mendengar perkataannya, si Feng mencibir dengan bangga dan berkata, Jika aku menjadi dewa bintang sembilan di masa depan, bahkan jika seorang ahli dewa sejati legendaris berdiri di hadapanku, aku tidak akan peduli. Meskipun itu yang dia katakan, dia tahu situasinya sendiri. Dengan dantiannya yang aneh itu, sudah sangat tidak mungkin baginya untuk naik ke bintang lain, apalagi melangkah ke alam demigod bintang sembilan. Itu seperti manusia biasa yang naik ke surga. Dewi mayat tidak mengatakan apapun saat mendengar kata-kata si Feng. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Melihat dia tidak mengatakan apa-apa, si Feng juga tidak mengatakan apa-apa. Dia menatapnya dengan dingin, tetapi auranya masih sangat kuat. Setelah beberapa saat, dewa mayat menyeringai pada si Feng dan berkata, Jangan bicarakan syarat itu untuk saat ini. Mari bicarakan syarat kedua. Aku ingin kamu, si Feng, bertarung demi klan mayat kuno di pertempuran keajaiban dalam beberapa hari. Kau ingin aku bertarung demi klan mayat kuno milikmu. Mendengar perkataan dewi mayat, raut wajah si Feng sedikit berubah, dan dia menarik aura kuat yang telah keluar dari tubuhnya. Aku manusia, bisakah aku bertarung demi klan mayat kuno milikmu? Secara logika, kau tidak bisa, kata dewa mayat. Namun, teknik rahasia klan mayat kuno milikku dapat membuatmu tampak persis seperti klan mayat kuno milikku. Mereka tidak akan bisa mengetahuinya sama sekali. Ketika saatnya tiba, selama kamu tidak menggunakan teknik pertempuran yang pernah kamu gunakan di depan orang lain, seharusnya tidak ada masalah. Jika dia tidak dapat menggunakan teknik bertarung apapun yang pernah digunakannya di hadapan orang lain, itu artinya dia tidak dapat menggunakan petir hitam pemusnahan. Petir hitam pemusnahan adalah simbol statusnya di dalam kurungan langit dan bumi ini. Semua orang tahu bahwa seorang manusia ajaib yang telah disambar petir hitam dari dunia luar telah memasuki kurungan langit dan bumi. Jika dia tidak menggunakan petir hitam, Si Feng tidak yakin kalau dia bisa menang melawan seorang jenius demigod bintang sembilan. Karena dia tidak yakin akan menang, lebih baik dia tidak ikut serta dalam pertempuran. Melihat Si Feng tidak berbicara selama beberapa saat dan tampak sedang memikirkan sesuatu, dewa mayat tampaknya telah melihat kekhawatiran Si Feng dan berkata, Jangan khawatir. Karena aku memintamu untuk bertarung demi klan mayat kunoku dan memberitahumu untuk tidak menggunakan teknik pertempuran apapun, aku secara alami siap. Jika saatnya tiba, kau akan dapat menggunakan teknik rahasia yang kuat dari klan mayat kuno milikku. Teknik itu tidak akan lebih lemah dari teknik bertarungmu. Bagaimanapun, kamu adalah manusia. Saat kamu menggunakan teknik rahasia itu, tubuh fisikmu akan mengalami serangan balik yang serius dan terluka parah. Namun, dengan kekuatan tubuh fisikmu, kamu seharusnya bisa menggunakannya berkali-kali. Tampaknya dewa mayat tidak hanya melihat kultifasi bela diri Sifeng, tetapi juga tubuh fisiknya yang kuat. Oh, Sifeng mengeluarkan suara, oh pelan saat mendengar perkataan dewa mayat. Karena dewa mayat berani mengatakan bahwa teknik rahasianya tidak akan lebih lemah daripada teknik bertarungnya, maka dia seharusnya percaya diri. Sekalipun itu adalah teknik rahasia yang dapat menyebabkan cedera serius akibat serangan balik, itu tetap merupakan teknik rahasia luar biasa milik klan mayat kuno. Awalnya, Sifeng tidak terlalu memperhatikan pertempuran keajaiban. Namun, setelah mendengar kata-kata dewa mayat, Sifeng samar-samar merasa bahwa pertempuran keajaiban ini tidak akan sesederhana yang dikatakan Dugu Old Man. Patua Dugu itu pasti menyembunyikan sesuatu dariku, kata Sifeng diam-diam. Kemudian dia berkata kepada dewa mayat, apa hadiah jika memenangkan pertempuran keajaiban? Apakah kau bersedia mengajariku teknik rahasia klan mayat kuno untuk itu? Hah! Ekspresi dewa mayat berubah sedikit ketika mendengar kata-kata Sifeng. Dia menunjukkan ekspresi terkejut, lalu senyum muncul di wajahnya saat dia berkata, Dugu Sing Yun memintamu untuk berpartisipasi dalam pertempuran keajaiban, tetapi dia tidak memberitahumu hadiahnya. Tampaknya Dugu Sing Yun punya motif lain. Haha! Nak, karena kamu pernah terkepung di klan darah pemakan, kamu pasti kenal Tuan Muda Klan Darah Pemakan, kan? Tuan Muda Klan Darah Pemakan, maksudmu si dewa muda bintang sembilan dari klan darah pemakan darah itu? Kata Sifeng. Itu benar. Itu dia. Dewa mayat berkata, lima tahun yang lalu, dia memenangkan tempat pertama dalam pertempuran keajaiban. Saat itu, dia hanya seorang demigod bintang tujuh. Lima tahun yang lalu, dia hanya seorang demigod bintang tujuh. Hanya dalam waktu lima tahun, dia telah naik dari demigod bintang tujuh menjadi demigod bintang sembilan. Seru Sifeng ketika mendengar perkataan dewa mayat. Dengan kecepatan kultivasi devoring blood, dia pasti pantas disebut sebagai jenius yang tak tertandingi. Kemudian, Sifeng memikirkan sesuatu dan bertanya kepada dewa mayat, jadi, kemajuan devoring blood menjadi demigod bintang sembilan ada hubungannya dengan kemenangannya di tempat pertama dalam pertempuran keajaiban. Apa hadiahnya jika menang juara pertama? Sifeng sudah tergoda dengan hadiah misterius karena memenangkan tempat pertama. Ada apa? Kamu akhirnya tergoda. Dewa mayat tidak mengatakan apa-apa saat melihat reaksi Sifeng. Sebaliknya, dia menggoda Sifeng sambil tersenyum. Tentu saja aku tergoda, jawab Sifeng. Pemenangnya akan memenuhi syarat untuk memasuki kolam pemurnian ilahi. Kolam pemurnian ilahi. selamat menikmati. Terima kasih.